Eternal Secret King Season 156 Bab 1551, Mendominasi Cek, cek, cek Raksasa memelototi semua orang dari Ethereal Peak dan berjalan perlahan dengan senyum sinis Tatapannya ganas dan membuat seseorang merinding Astaga Banyak sekte dan vaksi di sekitar puncak Ethereal Bubar, tidak menginginkan apapun selain menghindari keterlibatan Dalam sekejap mata, ruang kosong muncul di sekitar puncak Ethereal Hanya ada sedikit lebih dari 10 orang dari Ethereal Peak Di antara lusinan orang, yang terkuat hanya ada di ranah tubuh bersama Raksasa bisa membunuh semua orang dari puncak Ethereal dalam satu gerakan Banyak sekte dan vaksi memiliki ekspresi acuh-ta'acuh Tidak ada yang ingin memprovokasi ras raksasa untuk beberapa orang yang tidak terkait dan menarik niat membunuh mereka Sebelumnya, bahkan Palace Lord of Overlord Palace harus menanggung pembunuhan muridnya Ada terlalu banyak sekte dan vaksi seperti puncak Ethereal di daratan Tianhuang, siapa yang akan menonjol bagi mereka Bagi banyak pembudidaya, orang-orang dari puncak Ethereal sudah mati Namun, puncak Ethereal sangat luar biasa Meskipun sekte itu tidak besar dan fondasi serta kekuatannya jauh lebih rendah daripada sekte super Ras raksasa menyebabkan kehebohan ketika mereka mencari puncak Ethereal Orang-orang dari berbagai daerah menonjol pada saat yang sama Ada manusia dan iblis-iblis yang sama Dua pembudidaya dari sekte Elixir yang, salah satu dari empat kelompok yang tidak ortodoks Langsung menonjol, itu adalah Su Xiaoning dan Ji Cheng Tian Di sisi lain, seorang wanita dingin dan menyendiri berdiri perlahan Itu adalah nyonya muda dari sekte Seribu Bangal, Peri Seribu Bangal Leng Rou Su Xiaoning mengetahui hubungan Su Zimo dengan puncak Ethereal dan tentu saja tidak akan tinggal diam Adapun Ji Cheng Tian dan Leng Rou, mereka adalah kultifator dari puncak Ethereal Meskipun mereka berdua telah lama bergabung dengan empat kelompok yang tidak ortodoks Mereka tidak pernah melupakan rasa terima kasih dari puncak Ethereal Little Fatih of Tumsek berdiri dengan ekspresi muram juga Sialan, kamu sangat takut mati di masa lalu Kenapa kamu tidak takut sekarang? Si Jian mengerutu pelan dan berdiri juga Ada beberapa hal yang bisa saya sembunyikan Little Fatih memiliki momen keseriusan yang langka saat dia berkata dengan muram Namun, mereka tidak bisa menyentuh Ethereal Peak Seorang biksu muda dari Biara Dapamkara mengatupkan kedua telapak tangannya Dan memegang lentera hijau sambil meneriakkan proklamasi Buddhis dengan lembut sebelum keluar dari kerumunan Seorang gadis berbaju merah muda dengan kerudung dari sekte gadis murni dari sekte iblis tersenyum lembut dan menonjol Pada generasi ini, pada akhirnya ada beberapa orang yang Terlepas dari kebaikan, kejahatan, keabadian, iblis atau kultivasi Menganggap kesetiaan lebih penting daripada hidup dan mati Monyet, harimauro, king-king, singa emas, dan rubah kecil juga keluar dari wilayah iblis Mungkin, tidak ada perbedaan antara ras juga Ketika raksasa memperhatikan itu, dia menyipitkan matanya dan tertawa mengancam Mengapa, sarang semut muncul hanya karena saya ingin membunuh beberapa semut Semut yang menonjol, apakah kamu memiliki permintaan kematian hanya karena kamu marah? Raksasa mengamati sekelilingnya dengan tatapan membunuh Bangal tua abadi dari puncak etiril mengambil nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam Raksasa, bolehkah saya bertanya apa yang telah kami lakukan untuk menyinggung anda? Tidak ada seorang pun dari etiril pik yang mengatakan apapun sebelumnya Raksasa menyeringai Kalian sudah terlalu lama menonton nyonya muda kita dari ras raksasa Karena itu, kalian semua harus mati Nyonya mudamu murni dan polos Dia bukan seseorang yang bisa diremehkan oleh tatapan semut sepertimu Kata-katanya menyebabkan kegemparan Perlombaan raksasa terlalu sombong Larangan percakapan pribadi masih dapat diterima oleh semua orang Sekarang, bahkan tatapan lama pada raksasa yu bisa merenggut nyawa mereka Hati para pembudidaya berdetak kencang saat mereka menundukkan kepala dengan tergesa-gesa dan menghindari tatapan Mereka tidak lagi berani menatap raksasa yu, takut ras raksasa akan menemukan mereka Su Xiaoning mengerutkan kening Kamu ingin membunuh karena tampilan ekstra Bagaimana bisa ada logika seperti itu di dunia ini Fufu Hari Mauro itu mengejek Menarik Mataku milikku sendiri Aku bisa melihat kemanapun aku mau Itu bukan urusanmu Hem Tatapan raksasa menyapu kerumunan dan mendarat di hari Mauro Kamu memiliki keinginan kematian Astaga Raksasa melebarkan sayapnya dan berubah menjadi seberkas cahaya gelap, menghilang seketika Saat berikutnya, dia tiba di atas kepala hari Mauroh dan turun dari langit, menebas ke arah kepala hari Mauroh dengan sayap tajamnya Itu terlalu cepat Banyak pembudidaya bahkan tidak bisa bereaksi Namun, hari Mauroh telah disiapkan dan tubuhnya memancarkan kilatan petir Dengan raungan marah, dia kembali ke bentuk aslinya dan melambaikan cakarnya untuk berbenturan dengan sayap raksasa Melekat, dentang, bunga api terbang Seketika, hari Mauroh memblokir lebih dari 10 gerakan pembunuhan dari raksasa Namun, tubuh hari Mauroh sangat besar dan dia jauh lebih rendah daripada ras raksasa dalam hal kelincahan dan kecepatan Dia bingung dengan serangkaian serangan dari ras raksasa Enyah Saat itu, raungan keras terdengar dari medan perang Batang emas yang sangat tebal tiba-tiba turun dan menabrak raksasa Raksasa ingin menghindar tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari jangkauan tongkat emas Tidak peduli bagaimana dia mencoba Dentang Raksasa buru-buru mengeluarkan pedang melengkungnya untuk bertahan Pedang melengkung bertabrakan dengan batang emas Tongkat emas melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan dan menghantam dada raksasa seolah-olah menghancurkan rumput kering, membuatnya terbang Kerumunan itu gempar Tidak ada yang menyangka bahwa monyet yang tampaknya sederhana ini akan sangat mendominasi untuk menyerang ras raksasa Kurang dari itu, tidak ada yang menyangka bahwa monyet akan mengirim raksasa tubuh konjoin terbang dengan satu serangan tongkat Hari moro itu mencibir Kakak monyet, kamu yang terbaik Ledakan Ledakan Ekspresi monyet dingin dan matanya bersinar dengan kilatan merah saat dia memelototi raksasa tidak jauh, menopang iminen dengan berat di tanah Lempengan batu di tanah meledak seketika Ki iblis monyet sangat deras dan dia menekan raksasa sepenuhnya dalam hal aura Bang! Raksasa jatuh ke tanah tetapi dia segera bangkit dengan ekspresi gelap, beberapa tulang di dadanya patah Sedikit cedera itu tidak dianggap sebagai cedera serius untuk sosok perkasa tubuh konjoin Namun, raksasa merasa sangat terhina Mereka berada di tentousan racemid dan banyak mata menyaksikan dia dipukuli oleh monyet He he Wan Yu, kekuatan tempur mut telah mundur Sungguh memalukan Raksasa lainnya tertawa ketika mereka melihat itu Raksasa Wan Yu wajahnya berganti-ganti antara warna hijau dan putih Niat membunuh di matanya meningkat saat dia berkata dengan dingin Jangan berdiri di sana dan lihat kami membuat lelucon dari diri kami sendiri Jia Xi, keluar dan bantu aku Tentu saja Raksasa bernama Jia Xi menyeringai Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan terbang keluar Mengjilat bibirnya dengan lidah merahnya yang mengerikan Raksasa Wan Yu mencengkeram dadanya dan berkata sambil menyembuhkan luka-lukanya Aku akan menyerahkan monyet itu padamu Tidak masalah Mata Raksasa Jia Xi dipenuhi dengan kegembiraan Raksasa Wan Yu mengalihkan pandangannya dan memelototi puncak etiril sekali lagi Berkata dengan dingin Biarkan aku membunuh semut-semut yang memelototi nyonya muda kita sebelumnya dulu Bab 1552, Tuan Muda Arcanegos Cukup Suara dingin terdengar dari depan Raksasa Yu lah yang memperhatikan keributan itu dan mencaci maki dengan sedikit cemberut Nyonya muda, sungguh tidak sopan bagi semut-semut itu untuk menatapmu Raksasa Wan Yu berkata, jangan khawatir, nyonya muda Aku akan membunuh semut ini untukmu dan tidak membiarkan darah mereka mengotori tanganmu Raksasa Yu sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi gelap Dia mengibaskannya dengan tidak sabar Mereka hanya mencari, itu tidak banyak Tidak perlu mengejar masalah ini Petik 2 Itu tidak akan berhasil, nyonya muda Anda tidak perlu bermurah hati kepada semut-semut ini Meskipun mereka bisa menghindari kematian, mereka tidak bisa lepas dari hukuman Raksasa Wan Yu tidak menyadari apa-apa dan berkata dengan nada menggoda Aku akan pergi dan mencabut mata semut itu sebagai hukuman Selama bertahun-tahun, ras raksasa telah membunuh secara serampangan di darat Antian Huang Dan hampir tidak pernah menemui hambatan besar Sifat kekerasan dan haus darah dari ras raksasa benar-benar dilepaskan Dengan mengatakan itu, sosok raksasa Wan Yu melintas dan dia menerjang ke arah semua orang dari Ethereal Peak Hem Su Xiaoning, Ji Cheng Tian, Leng Rou dan yang lainnya terkejut dan hendak menghentikannya Astaga Sosok yang lebih cepat turun dan tiba di atas raksasa Wan Yu secara instan Sosok itu mengulurkan telapak tangannya yang indah dan meraih tenggorokan raksasa Wan Yu, membantingnya ke tanah Bang Raksasa Wan Yu terhempas ke tanah dan urat serta tulangnya terasa seperti akan terbelah Dia menggertakan giginya kesakitan dan keringat mengalir di dahinya Dia akan mengutuk keras ketika dia melihat sosok di depannya Seketika, dia menelan kata-kata yang akan dia katakan dan hampir menggigit lidahnya Orang yang melemparkannya ke tanah adalah nyonya muda dari ras raksasa, raksasa Yu Adegan ini mengejutkan semua makhluk hidup dari sepuluh ribu ras Hanya beberapa pembudidaya puncak etiril yang tampak termenung Astaga Harimau roh tidak terganggu oleh keributan itu dan mencibir jahat, tidak khawatir tentang konsekuensinya Apa yang sedang terjadi, memulai dengan beberapa pertempuran internal Petik 2 Nyonya muda, mengapa? Raksasa Wan Yu merasa sedih dan bingung Raksasa Yu memiliki ekspresi dingin dan berkata perlahan Aku baru saja mengatakan bahwa tidak perlu melanjutkan masalah ini Apakah kamu tidak mendengarku? Aku hanya, aku hanya Raksasa Wan Yu ingin menjelaskan dirinya sendiri Diam Raksasa Yu maju dan menginjak wajah raksasa Wan Yu Penglihatan raksasa Wan Yu menjadi gelap dan dia pingsan di tempat Jepret Suara tulang retak yang menggelegar bisa terdengar Semua makhluk hidup sedikit tersentak ketika mereka mendengar itu Satu hentakan itu menghancurkan wajah raksasa Wan Yu Ketika makhluk hidup dari 10 ribu ras melihat betapa cantiknya raksasa Yu Mereka mengira dia adalah orang yang lembut dan santai Memikirkan bahwa serangan mendadaknya akan sangat menakutkan dan ganas Sehingga bahkan anggota klannya lumpuh Yang paling penting, makhluk hidup dari 10 ribu ras benar-benar bingung Mereka tidak mengerti mengapa raksasa Yu yang cantik tiba-tiba marah Apakah hanya karena raksasa Wan Yu tidak mematuhi perintahnya? Bahkan ras raksasa pun bingung, apalagi makhluk hidup yang hadir Awalnya raksasa Jiasi ingin berurusan dengan monyet Namun, ketika dia melihat itu, dia bergidik ketakutan dan mundur tanpa ragu-ragu Setelah kejadian itu, banyak raksasa tiba di daerah milik ras primordial Dan tidak ada lagi raksasa yang melompat keluar untuk membunuh Semuanya tenang Banyak pembudidaya menganggup pada diri mereka sendiri Saat mereka mendapatkan lebih banyak kepercayaan dalam pertemuan 10 ribu ras Dari kelihatannya, raksasa Yu seharusnya ada di sini untuk merundingkan rekonsiliasi dengan kita manusia Ethereal Peak benar-benar beruntung Jika raksasa Yu tidak menyerang, pertempuran besar akan pecah Itu benar, jika pertempuran besar pecah sebelum ras primordial lainnya tiba Mungkin tidak ada cara untuk melanjutkan pertemuan 10 ribu ras ini Dong Saat semua orang berdiskusi, bel istana enigma terdengar sekali lagi Di kejauhan, sekelompok pembudidaya berjubah hijau tua berjalan perlahan Kelompok pembudidaya tampak tidak berbeda dari manusia Kecuali wajah pucat mereka dan mata hijau menakutkan dirongga dalam mereka Perlombaan penyihir telah tiba di istana enigma Pemimpin ras penyihir itu kurus dan pipinya cekung Tampak seperti kerangka yang bisa diterbangkan oleh embusan angin Namun, ketika makhluk hidup dari 10 ribu ras melihat makhluk ras penyihir itu Jantung mereka berdetak kencang dan mereka mengeluarkan ekspresi ketakutan Itu Tuan Muda Arcanegos, kan? Harus Saya mendengar bahwa ketika dia muncul 20 tahun yang lalu Dia melepaskan kutukan roh esensi dalam pertempuran dan melukai seorang patriark manusia dengan parah Ya, meskipun patriark itu melarikan diri, dia meninggal tidak lama kemudian Itu terlalu menakutkan Banyak pembudidaya menundukkan kepala dan tidak berani menatap para penyihir, takut kutukan akan turun Salam, Tuan Muda Arcanegos, silakan masuk Penguasa Istana-Istana Enigma memimpin banyak pembudidaya Istana Enigma maju dan menyambut kelompok itu Tuan Muda Arcanegos tanpa ekspresi dan berjalan melewati para pembudidaya Istana Enigma Dengan banyak penyihir bahkan tanpa melihat ketuan Istana Ini bukan penghinaan Itu benar-benar pengabayan Ekspresi Peles Lord of Enigma Peles sedikit berubah Namun, setelah 100 tahun berkultivasi Dia menjadi lebih tenang dan bisa tetap acuh-ta'acuh meskipun dihina seperti itu Hanya tersenyum tipis Ah Saat itu, seorang kultivator Istana Enigma tiba-tiba mengeluarkan tangisan tragis dan jatuh ke tanah Dia berjuang dan berguling terus-menerus saat kabut hijau menyebar dari tubuhnya Kultivator itu tampaknya sangat kesakitan saat dia merobek pakaian di tubuhnya berulang kali Dia meraih wajahnya dan merobek potongan dagingnya satu kali, menodai dirinya sepenuhnya Semua makhluk hidup merasa merinding ketika mereka mendengar tangisan tragis dan melihat itu Adik laki-laki Kultivator Istana Enigma lainnya ingin maju dan memeriksa rekan sektenya Jangan sentuh dia Ekspresi Peles Lord of Enigma Peles berubah saat dia mengingatkan dengan tergesa-gesa Sayangnya, sudah terlambat Ketika pembudidaya Istana Enigma di belakang menyentuh pembudidaya di tanah Telapak tangannya juga ternoda oleh kabut hijau Seketika, daging di telapak Kultivator Istana Enigma mulai berkarat dan rontok Ah! Kultivator mengeluarkan tangisan tragis juga Para pembudidaya Istana Enigma terkejut dan bubar Dalam waktu singkat itu, pembudidaya pertama Istana Enigma yang jatuh ke tanah sudah tidak bergerak Berubah menjadi genangan darah Hanya ada mayat yang tersisa di tempat Sosok perkasa tubuh bersama sudah mati begitu saja Sosok perkasa kedua dari Istana Enigma juga tidak bisa bertahan lama Dalam beberapa nafas, dia berubah menjadi genangan darah di depan semua orang Semua orang dari Istana Enigma tidak berdaya dan hanya bisa menonton dengan lemah Su Xiaoning baru saja mendekat dengan sebotol ramuan untuk membantu tetapi sudah terlambat Tuan Istana mencengkeram tinjunya dengan ekspresi sedih dan berbalik untuk melihat Tuan Muda Arcanegos Mengambil nafas dalam-dalam, dia bertanya dengan suara yang dalam Tuan Muda Hantu Arcanegos, bolehkah saya bertanya apa artinya ini? Uhuk-uhuk Tuan Muda Arcanegos batuk dua kali dan berkata dengan nada sakit-sakitan Dia terlalu dekat denganku sebelumnya dan aku membunuhnya secara tidak sengaja Itu adalah sebuah kecelakaan Dengan alasan kecelakaan karena seseorang terlalu dekat Dua sosok perkasa tubuh bersama dari Istana Enigma terbunuh Penguasa Istana-Istana Enigma sangat marah Namun, dia hanya bisa menanggungnya demi 10 ribu racemid Para pembudidaya terdiam dan hati mereka dipenuhi dengan kesedihan Pada saat itu, mereka secara bertahap mengalami masa biadab Berdarah dingin, kejam dan tanpa ampun dari era primordial Seperti yang dinyatakan dalam legenda Bab 1553, Mata Liar Dengan hanya kedatangan dua ras primordial Ras raksasa dan penyihir telah mengambil inisiatif Untuk mengintimidasi orang lain Banyak pembudidaya diam-diam khawatir Situasinya sepertinya tidak bagus Master Sekte Lembah Snowdrift adalah wanita paru baya yang cantik Dia tampak lembut dan bergumam pelan dengan sedikit kekhawatiran Amitabha Kepala Biara Huisen dari Biara Dapamkara Melantunkan proklamasi Buddhis dengan ekspresi khawatir Ras primordial terlalu mendominasi Dan ras manusia secara alami tidak memiliki banyak ruang untuk negosiasi Dengan demikian, hasil dari pertemuan 10 ribu perlombaan ini Juga tidak akan menguntungkan Dong Lonceng Istana Enigma terdengar sekali lagi Kabut darah besar melayang dari jauh dengan sosok yang samar-samar terlihat di dalamnya Sebelum mereka tiba di atas Istana Enigma Bau darah menyebar Perlombaan anggur darah Seratus tahun yang lalu Ras Blutfin menghancurkan Sekte Duel Selatan Salah satu Sekte Atas Pada akhirnya Mereka ditekan oleh Desolate Martial di Six Stars Mountain Dan bahkan tuan muda dari Ras Blutfin saat itu Teng Lingzi, terbunuh Pertempuran itu telah mempermalukan Ras Blutfin Namun, Ras Anggur Darah terkenal dalam seratus tahun terakhir Belum lama ini, Clearwind Temple Salah satu Sekte Abadi, dihancurkan Lebih dari 10 leluhur Mahayana dari Kuil Angin Cerah tewas dalam pertempuran itu Pada akhirnya, Kaisar Kuil Angin Jernih bahkan muncul dan dimakamkan di puncak Gunung Angin Cerah Menyebabkan kegemparan besar di dunia kultivasi Dibandingkan dengan Ras Anggur Darah Ras Penyihir dan Raksasa tidak berbuat banyak selama bertahun-tahun Hati banyak pembudidaya berdetak kencang dan mereka menjadi gugup seketika Takut mereka akan dibunuh jika Ras Anggur Darah memperhatikan mereka Peles Lord of Enigma Peles menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya Ekspresinya kembali normal saat dia menyambut semua orang dengan tangan terkepal Salam, Ras Anggur Darah Silakan masuk Tuan Muda Ras Blutfin saat ini adalah Teng Luo Dia juga monster yang sangat terkenal yang menjelma dari Ras Blutfin Namun, jika Teng Lingzi tidak mati Teng Luo tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi Tuan Muda dari Ras Anggur Darah Haus darahnya bahkan sebanding dengan Teng Lingzi Betapa ramainya Teng Luo memukul bibirnya dan melihat sekeliling kerumunan Berkata dengan penuh semangat Saya tidak sabar untuk makan begitu banyak makanan segar Hehehe Banyak Blutfin tertawa terbahak-bahak Makhluk hidup dari 10 ribu Ras merasa hati mereka menjadi dingin ketika mereka mendengar itu Ras Blutfin tidak menyembunyikan pikiran mereka saat mereka tiba Di mata mereka, semua makhluk hidup dari 10 ribu Ras hanyalah makanan Teng Luo mengamati sekeliling dan makhluk hidup dari 10 ribu Ras menghindarinya Tidak berani menatap matanya Hahaha Dia sombong dan berkata sambil tersenyum Jangan khawatir Saya baru saja mengonsumsi ratusan makanan dan saya belum lapar Saat dia mengatakan itu, Teng Luo memimpin balapan Blutfin Banyak pembudidaya menghela nafas lega Dong Dong Bel berbunyi dua kali berturut-turut Di Cakrawala yang jauh, dua kelompok pembudidaya melaju kencang Para pembudidaya di sebelah kiri semuanya tinggi dengan rambut emas dan mata biru Laki-laki itu tampan dan perempuan itu cantik Mereka tiba bersama seperti pasangan emas Ras Dewa telah tiba Kultifator di sisi lain tampak tidak berbeda dari manusia Namun, ada bekas luka darah samar di glabela mereka yang menyerupai mata tertutup Perlombaan mata surgawi telah tiba Dua ras primordial telah tiba di Istana Enigma pada saat yang bersamaan Palace Lord of Enigma Palace muncul sekali lagi dan menyambut dua ras masuk Pemimpin ras Dewa seharusnya adalah Dewi Siausiang Memang, dia tak tertandingi dan tanpa cacat, sebanding dengan Raksasayu Petik 2 Banyak pembudidaya tidak bisa tidak memuji wanita yang memimpin ras Dewa Aneh, dikatakan bahwa Dewi Siausiang dari ras Dewa dan penguasa Cakrawala adalah pasangan emas Mereka adalah pasangan yang dibuat di surga dan mereka sering muncul bergandengan tangan Mengapa kita hanya melihat Dewi dan bukan penguasa di acara besar seperti itu? Petik 2 Saya tidak yakin, dia pasti tertunda oleh sesuatu Beberapa pembudidaya berbicara secara diam-diam dengan kesadaran roh mereka Siapa orang buta yang memimpin ras mata surgawi? Saat itu, Tuan Muda dari salah satu sekte atas, Heaven Saking Sek Bertanya secara diam-diam dengan transmisi suara menggunakan kesadaran rohnya Pemimpin ras mata surgawi memiliki rambut sebahu dan tanpa ekspresi Ada dua lubang hitam pekat di matanya yang tampak menakutkan Sekte Master of Heaven Saking Sek mengirim transmisi suara Orang buta apa? Hati-hati, orang itu tidak boleh dianggap enteng dan kejam Jangan mendapat masalah besar Tuan Sekte, jangan khawatir Kami berkomunikasi dengan kesadaran roh kami dan dia tidak dapat mendengar kami Kata Tuan Muda Sekte pengguncang surga dengan acuh-ta'acuh Tidak ada yang salah dengan berhati-hati Sekte Master of Heaven Saking Sek mengingatkan sebelum menjelaskan Orang itu adalah Tuan Muda dari ras mata surgawi, Safa Gai Saya mendengar bahwa dia menghancurkan matanya sendiri Untuk mengolah mata surgawi ketika dia masih muda Petik 2 Ah! Tuan Muda dari Heaven Saking Sek diam-diam terdiam Sekte Master of Heaven Saking Sek melanjutkan Jika Safa Gai begitu kejam pada dirinya sendiri Bagaimana menurutmu dia memperlakukan orang lain? Sekarang dia berada di alam leluhur setengah bela diri Dia benar-benar dapat menumbuhkan kembali matanya, kan? Tuan Muda dari Heaven Saking Sek bertanya lagi Sekte Master of Heaven Saking Sek menggelengkan kepalanya Jika matanya kembali normal Itu setara dengan melumpuhkan lebih dari setengah kultivasinya Fakta bahwa dia menamakan dirinya Safa Gai berarti dia telah memutuskan Bahwa dia tidak akan melihat cahaya hari lagi Betapa kejamnya Tuan Muda dari Heaven Saking Sek meringis dan mengirim transmisi suara Apa asyiknya menjalani hidup tanpa melihat apapun demi kultivasi? Saat itu, Tuan Muda dari ras mata surgawi tiba-tiba berhenti di jalurnya Berbalik perlahan, sepasang lubang hitam pekat menghadap ke arah Heaven Saking Sek Pada saat itu, ekspresi Master Sekte dan Tuan Muda dari Heaven Saking Sek berubah Dan mereka merasakan kulit kepala mereka tertusuk Jantung mereka sepertinya berhenti berdetak Rekan, rekan Daoi Safa Gai, apakah ada sesuatu? Sekte Master of Heaven Saking Sek mencoba yang terbaik untuk tetap tenang Tetapi suaranya tidak bisa menahan gemetar Safa Gai berkata dengan acuh tak acuh Aku benci mendengar orang mendiskusikan mataku Terlebih lagi, kalian bahkan menggunakan istilah Yang sangat tidak ingin aku dengar Buta Ekspresi Master Sekte dan Tuan Muda dari Heaven Saking Sek Menjadi sangat pucat saat keringat dingin langsung mengalir Safa Gai menyeringai dengan ekspresi mengejek Apakah kamu pikir aku tidak akan bisa mendengar kalian Hanya karena kamu berkomunikasi dengan kesadaran rohmu? Karena dia menghancurkan matanya sendiri Dia secara alami bisa mendengar hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain Tiba-tiba, retakan halus muncul dari mata surgawi di glabela mata Safa Gai Fluktuasi energi yang sangat menakutkan meledak dan sinar dingin raksasa menyapu arah Heaven Saking Sek Itu terlalu cepat Kekuatan teknik visual benar-benar instan Selanjutnya, itu adalah teknik visual dari Tuan Muda Ras Mata Surgawi Mata Tuan Muda dan Master Sekte dari Heaven Saking Sek melebar dan ekspresi mereka membeku Kabut darah menyembur keluar dan lusinan pembudidaya dari Heaven Saking Sek dan tiga sosok perkasa tubuh bersama dibunuh oleh teknik visual dalam sekejap mata dengan roh esensi mereka dihancurkan Hanya ada setumpuk daging cincang yang tersisa di tanah dengan bau darah yang menyengat Safa Gai hanya membuka matanya dan semua pembudidaya dari Heaven Saking Sek mati Semuanya menjadi sunyi Semua makhluk hidup terpana oleh metode kejam Safa Gai dan bahkan tidak berani mengambil napas dalam-dalam Secara alami ada alasan mengapa Ras Primordial mampu mendominasi darat Antian Huang dan menguasai 10.000 Ras di era Primordial Melawan Tuan Muda dari Ras Primordial, sosok perkasa dari Ras Manusia sama tidak pentingnya dengan semut dan bisa dihancurkan dengan mudah Bab 1554, Empat Pangeran Kakak Safa Gai, kamu benar-benar mampu Teng Luo menyeringai dan memuji Safa Gai mengangguk sedikit ke arah Teng Luo sebagai bentuk sapaan Palace Lord of Enigma Palace melirik keras dewa dan sedikit mengernyit Bolehkah saya bertanya mengapa penguasa Cakrawala tidak ada di sini, Dewi Siausiang? Hak apa yang harus kamu tanyakan tentang lokasi penguasa? Dewi Siausiang melirik ke samping dan bertanya dengan ekspresi tidak ramah Em, tidak, Anda salah paham, Dewi Palace Lord of Enigma Palace menjelaskan dengan tergesa-gesa, bagaimanapun, ini adalah pertemuan 10.000 Ras dan penguasa Cakrawala adalah Tuan Muda dari Ras Dewa Jangan khawatir, aku bisa membuat keputusan untuk semua yang ada di Ras Dewa Adapun penguasa, petik 2 Dewi Siausiang berhenti sejenak dan sedikit kebanggaan melintas di matanya Dia pasti akan datang, selanjutnya, dia akan memberi kalian kejutan Jantung dari Palace Lord of Enigma Palace tenggelam Kejutan yang disebutkan oleh Dewi Siausiang kemungkinan besar adalah bencana bagi umat manusia Palace Lord of Enigma Palace tidak bisa bertanya lebih jauh dan hanya bisa memaksakan senyum Aku benar-benar menantikannya kalau begitu Siausiang, kejutan apa yang dimiliki Broter Firmamen Soverein? Beritahu kami Teng Luo penasaran dan mau tidak mau bertanya Dewi Siausiang tersenyum cerah Kamu akan tahu ketika saatnya tiba Dia akan membawa serta beberapa orang yang tidak Anda duga Dong! Lonceng Istana Enigma terdengar sekali lagi Menjerit! Tangisan yang menusuk terdengar dari cakrawala yang jauh Sinar cahaya keemasan yang menyilaukan melonjak dengan aura yang membakar Ratusan gagak emas berkaki tiga mengepakkan sayapnya Empat gagak emas berkaki tiga yang memimpin mereka memiliki aura terkuat dan nyala api paling ganas Dari jauh, tampak seperti empat matahari yang menyala-nyala terbang ke arah mereka Perlombaan gagak emas telah tiba di Istana Enigma Menatap gagak emas berkaki tiga yang terbang dari udara Para biksu Buddha mengungkapkan kesedihan dan kemarahan di mata mereka Biara hati yang jelas dari enam biara Buddha dihancurkan oleh ras gagak emas Dari enam biara Buddha, biara dapamkara, biara intan, biara tanpa bentuk, biara kebijaksanaan, biara hollow dan biara hati jernih Biara Clearheart adalah yang paling damai Itu karena Clearheart Nuneri dipenuhi dengan biara wati dan kebanyakan dari mereka jauh dari urusan duniawi Mereka baik kepada orang lain dan jarang berpartisipasi dalam pertarungan dunia kultifasi Untuk berpikir bahwa sekte super seperti itu akan dibantai tanpa ampun oleh ras gagak emas Dalam pertempuran itu, biara wati Clearheart Nuneri yang tak terhitung jumlahnya tewas Jari-jari ratusan kilometer di sekitar Clearheart Nuneri dibakar menjadi reruntuhan oleh ras golden crow Bahkan ada lebih banyak makhluk hidup yang mati dalam api itu Haha! Teng Luo berdiri dan tertawa terbahak-bahak Untuk berpikir bahwa empat pangeran dari ras golden crow akan dimobilisasi untuk 10 ribu racemid ini Betapa langkanya? Perlombaan golden crow memiliki total 10 pangeran Di antara mereka, pangeran ketujuh adalah yang terkuat dalam pertempuran Tiga dari mereka dibunuh oleh tubuh sejati naga phoenix di Pulau Penglai Di antara empat pangeran istana enigma, yang ketujuh hadir Selain dia, pangeran kedelapan, kesembilan dan kesepuluh juga hadir Banyak gagak emas berkaki tiga turun ke alun-alun dan berubah menjadi bentuk manusia mereka, menuju ke arah kerumunan Ketika dia mendengar salam Teng Luo, pangeran kedelapan tertawa terbahak-bahak Karena kami semua penasaran, kami datang bersama dengan saudara ketujuh untuk melihat apa masalahnya Dengan pertemuan 10 ribu ras yang telah diciptakan oleh umat manusia ini Betapa ramainya? Pangeran kesembilan sedikit bersemangat Rekan taois, kalian semua di sini Pangeran kesepuluh adalah yang termuda dan tampak seperti seorang pemuda berusia sekitar 16 tahun Namun, dia akan mengungkapkan sedikit keganasan dari waktu ke waktu meskipun usianya masih muda Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 10 pangeran golden crow Ini adalah gelar yang hanya bisa diperoleh setelah pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya Dan menginjak mayat banyak klan, itu sangat mulia Meskipun pangeran kesepuluh belum tua, tangannya berlumuran darah tanpa akhir Tanpa keganasannya, dia tidak akan bisa mengambil posisi di 10 pangeran gagak emas Empat pangeran dari ras gagak emas berkumpul memiliki kepribadian yang berbeda Pangeran ketujuh memiliki wajah yang dingin dan tanpa ekspresi dan tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu Pangeran kedelapan dan kesembilan jelas lebih bersemangat Ada pun pangeran kesepuluh, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa Matanya bergerak ke kiri dan ke kanan, tidak ada yang bisa membaca pikirannya Enam ras primordial semuanya ada di sini Di antara sembilan ras primordial, hanya enam ras primordial yang menyatakan kesediaan mereka Untuk mengambil bagian dalam pertemuan 10 ribu perlombaan Tidak ada berita dari ras naga, barbar dan kun Dengan kata lain, 10 ribu racemid bisa dimulai Penguasa Istana-Istana Enigma menarik nafas dalam-dalam dan berdiri Menyatakan, terima kasih, rekan tauis dari 10 ribu ras Karena telah memberi hormat kepada Istana Enigma untuk datang dan menghadiri acara ini Dengan ini saya menyatakan bahwa 10 ribu perlombaan akan secara resmi Tunggu Sebelum Palace Lord of Enigma Palace selesai, dia diinterupsi Ras pangeran ke-8 gagak emas menonjol dan melirik curiga pada penguasa Istana-Istana Enigma Dengan ekspresi menghina saat dia mencibir Orang tua, siapa kamu? Siapa bilang kamu memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah 10 ribu racemid? Petik 2 Ekspresi Palace Lord of Enigma Palace tidak berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam Saya adalah Palace Lord of Enigma Palace dan gelar dao saya adalah King Se Istana Enigma adalah orang yang memprakarsai temu perlombaan 10 ribu kali ini dan diadakan di Istana Enigma Secara alami, saya harus menjadi tuan rumah Apakah pangeran ke-8 keberatan? Keberatan? Pangeran ke-8 mengangkat bahu Tentu ada keberatan Turunlah, kau merusak pemandangan Hahaha, banyak gagak emas tertawa terbahak-bahak Ras Raksasa dan Bloodfin juga bersorak Palace Lord of Enigma Palace menggertakkan giginya dan menekan amarah di hatinya Pangeran ke-7, bolehkah saya bertanya apakah ini tujuan dari ras gagak emas? Kata-kata ke-8 sama denganku Pangeran ke-7 berkata dengan acuh tak acuh Teng Luo mengangkat alisnya sedikit juga dan memukul bibirnya Aku juga penasaran, hak apa yang dimiliki semut kecil dari ras manusia Untuk menjadi tuan rumah pertemuan 10.000 ras Hanya ras primordial kita yang memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah acara sebesar itu Dewi Siao Siang menganggup juga dan berkata dengan suara yang dalam Palace Lord of Enigma Palace memiliki ekspresi yang mengerikan saat dia berdiri di tempat Tidak dapat maju atau mundur Sebelum Tentousan Rache Mid dimulai, Primordial 6 Raches sudah agresif dan mengambil inisiatif Jika dia menyerahkan pertemuan 10.000 ras ke 6 ras primordial, mungkin tidak akan ada kemungkinan diskusi damai pada saat itu Mengapa? Apakah kamu tidak yakin? Ketika Pangeran ke-8 melihat bahwa Palace Lord of Enigma Palace tidak mundur untuk waktu yang lama, dia tidak bisa tidak mengangkat alisnya dengan ekspresi membunuh Keributan juga terjadi di kerumunan Beberapa master sekte super mengerutkan kening dengan ekspresi khawatir Mengapa? Kalian sekelompok semut juga tidak yakin Pangeran ke-8 mengamati sekelilingnya dan berkata perlahan, tidak menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya Saat itu, Pangeran ke-7 berkata perlahan, jangan katakan bahwa ras gagak emas tidak tulus dan tidak memberimu manusia kesempatan Tidak apa-apa jika kamu ingin menjadi tuan rumah 10.000 Rache Mid Jika ada manusia yang bisa menonjol dan mengalahkan ras gagak emas, kami akan membiarkan ras manusia menjadi tuan rumahnya Kalau tidak, bukankah itu lelucon jika ada orang yang tidak sengaja bisa melompat keluar untuk menjadi tuan rumah 10.000 Rache Mid Bab 1555, Tantangan Palace Lord of Enigma Palace memiliki ekspresi yang mengerikan Pangeran ke-7 jelas menghinanya dengan menyebutnya bukan siapa-siapa Selanjutnya, dia tidak menyembunyikannya sama sekali Teng Luo mengangguk, itu bukan ide yang buruk Jika orang ini tidak dapat meyakinkan semua orang di sini, jangan repot-repot mencoba menjadi tuan rumah 10.000 Rache Mid Sungguh memalukan Kakak ke-7, kamu salah sebelumnya Pangeran ke-8 berkata sambil tersenyum Oh, Pangeran ke-7 melirik ke samping Pangeran ke-8 berkata, ini bukan tentang siapa yang bisa menantang ras gagak emas, ini tentang siapa yang berani Pangeran ke-9 juga mengamati sekelilingnya dan berteriak, itu benar Ras gagak emas akan memberi ras manusia kesempatan yang adil Siapa yang berani menonjol? Tidak ada yang menjawab Bahkan Master Sekte dari Sekte Super tahu bahwa mereka pasti akan kalah melawan ras primordial dari alam kultifasi yang sama Kedelapan, kesembilan, kalian semua leluhur setengah bela diri Kembali dan duduk, kalian akan menjadi pengganggu jika anda menyerang Biarkan klan di belakang anda bermain Pangeran ke-7 telah berbicara Pangeran ke-8 dan ke-9 duduk dan menyilangkan tangan, bersiap untuk menonton pertunjukan Seekor gagak emas melesat keluar dan mengamati sekelilingnya sambil tersenyum Aku bulu emas, siapa yang berani bermain-main denganku? Kerumunan bergerak tetapi tidak ada yang menonjol Ji Cheng Tian dan yang lainnya memiliki niat untuk melakukannya Namun, mereka baru saja memasuki ranah tubuh konjoin dan tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali Golden Feather tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi mengejek Saya hanya berada di alam tubuh bersama Aku tidak akan menolak bahkan jika leluhur setengah bela diri dari ras manusia menantangku Apa? Apakah masih ada orang? Hahaha Golden Feather tertawa terbahak-bahak Ras manusia hanya memiliki sedikit nyali dan Anda ingin menjadi tuan rumah pertemuan 10.000 ras dan menegosiasikan perdamaian dengan 6 ras primordial kami Aku akan melakukannya Saat itu, seorang biarawan tidak bisa tidak menonjol, menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya Ah! Ini adalah kepala biara dari biara berlian, Biksu Kong Dharma Tidak disangka bahwa kepala biara dari biara berlian akan memiliki temperamen yang berapi-api Huh! Ini bukan hanya biara berlian Semua Biksu Buddha kemungkinan besar dipenuhi amarah karena penghancuran biara hati yang jelas Petik 2 Oh! Tatapan Golden Feather mendarat di Mongkong Darmik saat dia mengangguk Bagus sekali, kau punya nyali, Biksu Botak Namun, saya bertanya-tanya seberapa mampu Anda Petik 2 Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang aku mampu hari ini Kultivasi Biksu Kong Dharma telah mencapai alam leluhur setengah bela diri Saat dia memasuki medan perang, dia memanggil senjata darmik takdirnya, staff berlian Kembangkan pikiran yang tidak tinggal dimanapun Biksu Kong Dharma melantunkan sutra Buddha dan tubuhnya langsung dipenuhi dengan cahaya kemasan yang menyilaukan Jantungnya berdegup kencang di dadanya dengan cara yang membosankan dan kuat Guyuran Garis keturunan Mongkong Darmik telah dikultifasikan ke alam darah tsunami Meskipun Biksu Kong Dharma adalah leluhur setengah bela diri Dia tidak berani gegabuh dan segera melepaskan banyak kartu truf, menyerang bulu emas Fufu Golden Feather mencibir dengan ekspresi mengejek dan menghilang dalam sekejap Serangan Mongkong Darmik meleset seketika Terlalu lambat Saat itu, ejekan bulu emas terdengar di telinga Biksu Kong Darmik Biksu Kong Darmik terkejut dan mengayunkan tongkat berliannya secara terbalik bahkan tanpa berbalik Serangan itu meleset sekali lagi Golden Feather sudah lama pergi Teknik gerakan ras Golden Crow hanya sedikit lebih rendah dari ras raksasa di antara sembilan ras primordial Biara berlian berfokus pada penempaan tubuh dan sepenuhnya dimentahkan oleh ras gagak emas dalam hal teknik gerakan Bersin Sebuah luka raksasa muncul di punggung Biksu Kong Darmik dan dagingnya terbalik Itu sangat dalam sehingga tulangnya terungkap saat darah menyembur keluar Abas, hati-hati Banyak Biksu biara berlian berseru Mata Biksu Kong Darmik melebar saat dia memfokuskan semangatnya Ingin menangkap jejak bulu emas Namun, baginya Sosok Golden Feather hanyalah seperti cahaya kemasan redup yang tidak bisa ditangkap Bersin Tak lama, luka lain muncul di tubuh Biksu Kong Dharma Biksu Kong Darmik menggertakkan giginya dan tetap diam, terus berjuang Dia percaya bahwa selama staff berliannya bisa menyerang bulu emas, dia pasti akan bisa melukainya dengan parah Sayangnya, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Golden Feather Mendesah Kepala biara dapamkara, Biksu Hui Sen, menghela nafas Tak lama kemudian, Biksu Kong Darmik diliputi luka dan penghalang emas di tubuhnya sedikit meredup saat ki darahnya berangsur-angsur memburuk Akui kekalahan, kami mengaku kalah Murid tituler dari biara berlian menonjol dan berteriak Biksu Kong Dharma juga terengah-engah Aku tidak bisa mengalahkanmu, Anda telah menang Saat dia mengatakan itu, dia ingin mundur ke kerumunan biara berlian Kamu masih ingin pergi? Suara dingin Golden Feather bergema di sekitar Mong Kong Darmik, tidak menentu dan tidak dapat diprediksi Kidara Biksu Kong Darmik sangat terkuras dan waktu reaksi serta pertahanannya sangat berkurang Tiba-tiba Golden Feather muncul di belakang Mong Kong Darmik dan mengulurkan telapak tangannya, menusuk kuku tajamnya ke kepala Mong Kong Darmik Of! Biksu Kong Darmik berhenti dan tatapannya meredup Kekuatan hidup di tubuhnya berkurang dan roh esensinya tertusuk oleh kuku Golden Feather Biksu Kong Dharma telah mati Abas! Para biarawan dari biara berlian menangis dengan tragis dan menyerbu ke depan Mengapa kamu ingin mati bersama? Tatapan Golden Feather semakin intensif dan dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, melintasi kerumunan Uff, 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 kilatan darah muncul Dalam sekejap mata, tiga biksu biara berlian di depan tewas di tempat Para biarawan biara berlian yang tersisa ketakutan dan berhenti di jalur mereka, tidak berani maju Murid tituler dari biara berlian berkata dengan suara yang dalam Bulu emas, kami hanya ingin mengambil mayat kepala biara Kami tidak punya niat untuk menyinggung Anda Petik 2 Sebuah mayat Bulu emas tersenyum lembut Tidak ada mayat Setelah mengatakan itu, sebuah bola api kemasan meledak dari ujung jari bulu emas dan mendarat di Dharmik Mongkong Dengan wash, itu terbakar Semua orang dari biara berlian tercengang Amitabha Ketika mereka melihat itu, banyak biksu buddha melantunkan proklamasi buddhis dengan ekspresi sedih Dalam sekejap mata, biksu Kongdarmik dibakar menjadi abu tanpa mayat yang tersisa Dia bahkan tidak mau meninggalkan mayat Mendesah Kepala biara huisen dari biara dapamkara menghela nafas dan berdiri perlahan Saat itu, sebuah telapak tangan muncul di bahu kepala biara huisen Abot, biarkan aku melakukannya Seorang biksu muda yang memegang lentera hijau berkata dengan lembut dengan nada tegas Mingzen, kamu Kepala biara huisen agak ragu-ragu Mingzen berada di alam tubuh bersama tahap akhir Namun, golden feather berada di ranah tubuh konjoin yang sempurna Semua orang tahu bahwa mereka mungkin tidak dapat menang melawan para ahli dari ras primordial Bahkan jika mereka memiliki keunggulan dalam hal kultifasi Selanjutnya, ranah kultifasinya bahkan lebih rendah dari ahli ras primordial Sebagai kepala biara berlian dan ahli leluhur setengah bela diri Biksu Kongdarmik dibunuh oleh bulu emas tubuh konjoin dalam waktu kurang dari 10 napas Mingzen adalah alam kultifasi kecil di bawah bulu emas Hampir tidak ada peluang dia menang Bab 1556, lentera hijau Mengapa? Apakah tidak ada orang lain yang berani menantangku? Golden feather mencibir dan mengamati sekelilingnya Mencibir, ras manusia bahkan tidak mampu mengalahkanku Dan kalian pikir kalian bisa menjadi tuan rumah 10 ribu racemid Petui Golden feather meludah dengan jijik Seolah-olah dia telah meludahi wajah semua pembudidaya Master sekte dari sekte super diam Memang, ada beberapa teladan leluhur setengah bela diri di sekte abadi Iblis, dan buddhist generasi ini Jika mereka menonjol, mereka mungkin bisa mengalahkan golden feather Namun, semua pembudidaya tahu bahwa keempat pangeran Seluruh ras gagak emas dan bahkan enam ras primordial mendukung bulu emas Saat ini, golden feather lah yang menantang umat manusia Namun, para ahli lain dari enam ras primordial Seperti Tuan Muda Arcanegos, Dewi Siausiang Dan inkarnasi monster lainnya menyaksikan dari samping Tidak banyak orang yang bisa menahan tekanan itu Lebih penting lagi, pertarungan melawan golden feather bukanlah pertarungan Itu pertarungan sampai mati Meskipun tampak adil di permukaan, itu tidak adil Itu karena meskipun enam ras primordial berani membunuh dengan berani Paragon manusia yang hadir tidak punya nyali Siapapun yang berani membunuh golden feather harus menanggung amarah ras golden cross selanjutnya Pada saat itu, ada kemungkinan besar bahwa seluruh sekte mereka akan terlibat Tiba-tiba, Tuan Pulau dari Pulau Penglai berkata Karena itu masalahnya, hanya tepat bagi Tuan Muda dari enam ras primordial Untuk menjadi Tuan Rumah Pertemuan sepuluh ribu ras Pulau Penglai mendukung saran ini Banyak pembudidaya terkejut ketika mereka mendengar itu Jika enam ras primordial menjadi Tuan Rumah Pertemuan sepuluh ribu ras Itu berarti umat manusia akan kehilangan keunggulan dan inisiatif terakhir mereka Tanpa kesempatan untuk bernegosiasi Banyak master sekte mengerutkan kening dan menatap master pulau dari Pulau Penglai dengan tak percaya Tuan Istana-istana Enigma berkata dengan ekspresi muram Tianki, ada beberapa saran yang harus kamu perhatikan Aku juga setuju Tiba-tiba, master sekte dari sekte biduk surgawi berkata Karena Istana Enigma tidak memenuhi syarat Itu normal bagi enam ras primordial untuk menampungnya Master sekte dari sekte bumi jahat menganggup juga Ini adalah kumpulan dari sepuluh ribu balapan untuk memulai Tidak peduli siapa yang menyelenggarakannya Enam ras primordial pernah menguasai daratan Tianhuang dan memang memenuhi syarat Petik 2 Pemuja penyempurnaan mayat juga menyenangkan Sekte racun itu menyenangkan Keluarga aristokrat Dongfang dan Semen menyenangkan Dalam sekejap mata, banyak sekte super menonjol dan mendukung enam ras primordial Keributan pecah di kerumunan Master sekte lembah Snowdrift, sekte Cakrawala Ungu, Biara Dapamkara dan master sekte lainnya terkejut Mereka tahu apa artinya itu Ada kemungkinan besar bahwa sekte super yang menonjol sekarang telah bergabung dengan enam ras primordial Atau bahkan tunduk kepada mereka Huff Hari moro cemberut bibirnya Para pengecut yang sama pengecutnya seperti tikus sudah menyerah bahkan sebelum pertarungan dimulai Kami setuju Saat itu, iblis laba-laba tubuh konjoin berkata dengan keras Setan laba-laba itu berasal dari salah satu dari delapan wilayah iblis, bukit pasir seribu laba-laba Wilayah iblis laut timur juga setuju Setan besar dari laut timur menonjol Lembah seribu setan menyenangkan Peacock Ridge cocok untuk itu Dalam sekejap mata, setengah dari delapan wilayah iblis menonjol dan setuju bahwa enam ras primordial harus menjadi tuan rumah pertemuan sepuluh ribu ras Pangeran kedelapan gagak emas mengangkat kepalanya Dalam tawa Jadi, sepuluh ribu ras semuanya menantikan kembalinya enam ras primordial kami ke daratan Tianhuang Karena semua makhluk hidup dari sepuluh ribu ras menyetujuinya, kami akan menerimanya Saya tidak setuju Saat itu, sebuah suara yang tidak tepat waktu terdengar Kedengarannya sangat menusuk bagi para ahli dari enam ras primordial Seorang biksu muda berjalan keluar perlahan Biksu botak lain ada di sini untuk mati Sebelum keempat pangeran bisa berbicara, ekspresi bulu emas menjadi gelap saat dia memelototi biksu muda itu dengan membunuh Dia bisa menyerang kapan saja Siapa biksu kecil itu? Dia hanya di alam tubuh konjoin tahap akhir Apakah dia di sini untuk mati? Mingzen dari Biara Dapamkara memiliki warisan Fahua dan Biara Daming Dan bahkan memperoleh warisan Bodhisattva Siti Garba di tanah warisan Dao Dia pernah menjadi murid tituler dari Biara Dapamkara dan harus memiliki beberapa cara Tidak ada gunanya memiliki beberapa cara Dia mencari kematian dengan memiliki alam kultivasi yang lebih rendah daripada ras gagak emas Saya mendengar bahwa Biksu Mingzen memiliki hubungan yang baik dengan Desolate Martial Huh, momong-momong, jika Desolate Martial masih ada Dia pasti akan mampu melawan para ahli dari enam ras primordial dengan kekuatan tempurnya Banyak pembudidaya memiliki ekspresi yang bertentangan saat menyebutkan Desolate Martial Sampai titik kebangkitan Desolate Martial ini Dia menjadi sasaran dan bahkan diburu oleh sekte super secara kolektif Namun, banyak sekte tidak dapat menyangkal fakta tersebut Desolate Martial adalah monster terkuat yang menjelma dalam ras manusia di generasi ini Alam tubuh bersama tahap akhir Di medan perang, Golden Feather menatap Mingzen dan tiba-tiba mencibir Sepertinya tidak banyak manusia yang tersisa Memikirkan bahwa bahkan tubuh konjoin tahap akhir ingin muncul dan mati sekarang Petik 2 Kenapa, kamu ingin menantang seseorang di atas levelmu, Biksu Botak Amitaba Mingzen memegang lentera hijau di tangan kirinya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut Saya hanya ingin penjelasan untuk Senior Kong Darmik serta Rekan Daois dari Clear Heart Nuneri Baiklah, aku akan mengirimmu ke neraka untuk menemui mereka segera Tatapan Golden Feather meningkat dan dia menghilang di tempat dalam sekejap Dalam sekejap mata, bulu emas telah tiba di belakang Mingzen Dia mengulurkan tangan dan kukunya yang tajam menancap di kepala Mingzen Teknik gerakannya terlalu cepat Sebagian besar pembudidaya yang hadir tidak dapat menangkap jejak bulu emas sama sekali Dan yang bisa mereka lihat hanyalah seberkas cahaya kemasan yang berkedip-kedip Mingzen berdiri di tempat tanpa bergerak dengan kepala menunduk Seolah-olah dia tidak bisa bereaksi tepat waktu Ini sudah berakhir, biksu kecil itu sudah mati Petik 2 Begitulah cara biksu Kong Darmik meninggal sebelumnya Bulu emas masih dalam wujud manusia Jika dia berubah menjadi wujud aslinya Kecepatan dan kekuatannya akan meningkat secara eksponensial Sulit membayangkan seberapa kuat dia nantinya Saat semua orang berdiskusi, Mingzen tidak berbalik dan juga tidak bergerak Dia hanya mengangkat lentera hijau di tangannya ke arah kepalanya Ada nyala api seukuran kelingking yang menyala di lentera hijau Seolah-olah bisa dipadamkan dengan sekali cubit Namun, ketika telapak Golden Feather mendarat di gumpalan api Dia bergidik seolah-olah dia gelisah dan menarik kembali telapak tangannya Melolong Golden Feather menjerit tragis dan mundur dengan ekspresi sedih Makhluk hidup dari 10 ribu ras memandang dengan ekspresi terkejut Sebuah lubang besar terbakar di telapak Golden Feather Tetapi tidak setetes darah pun mengalir keluar Daging di sekitarnya hangus Adegan ini benar-benar melebihi harapan makhluk hidup dari 10 ribu ras Bulu emas hilang Senjata Dharma apa itu? Itu sangat kuat Ini sepertinya harta karun Dharma takdir dari guru pendiri biarada pangkara Cahaya tanpa batas Kaisar Buddha Itu bukan senjata Dharma tapi senjata Kaisar Ah, itu lentera hijau itu Tepat sekali Saya mendengar bahwa dalam perang kuno Lentera hijau dihancurkan oleh Kaisar dari ras primordial Dan jatuh dari ranah senjata Kaisar menjadi senjata Dharma biasa Untuk berpikir bahwa senjata Dharma ini akan diturunkan ke Mingsen Bab 1557, orang rendah berbulu Biksu botak Bulu emas sangat marah Selama bertahun-tahun, ras gagak emas telah mendominasi darat Antian Huang Dan hampir tak terkalahkan, dia belum pernah mengalami cedera seperti itu Dalam keadaan normal, mengingat kemampuan generasi ras Golden Crow Mereka harus pulih dengan cepat dengan lonjakan ki darah mereka Namun, api di lentera hijau memiliki kekuatan yang sangat menakutkan Ketika ki darah Golden Feather melonjak, itu dibakar dan disempurnakan menjadi ketiadaan Kau membuatku marah Ekspresi Golden Feather dingin dan matanya terbakar amarah Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit saat ki darahnya melonjak dan tubuhnya melebar Dalam sekejap mata, dia kembali ke wujud aslinya Seekor gagak emas berkaki tiga raksasa turun ke medan perang Gagak emas berkaki tiga membentangkan sayapnya yang panjangnya puluhan kaki dan terbakar dengan nyala api Setiap sayap bersinar dengan cahaya kemasan Salah satu dari tiga kakinya jelas tidak lengkap, cakarnya yang dibakar oleh lentera hijau Apakah kamu ingin bermain api? Suara bulu emas terdengar Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan api takdir ras gagak emas Dia membuka mulutnya dan tiba-tiba memuntahkan aliran api yang menghanguskan Dengan kilatan emas, suhu seluruh medan perang naik Itu adalah api esensi matahari Legenda mengatakan bahwa ketika api esensi matahari ras gagak emas di budidayakan hingga batasnya Ia bahkan dapat berubah menjadi matahari yang terik Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras berseru Ekspresi Mingzen tidak berubah saat dia memegang lentera hijau di tangannya dan melantunkan bahasa sansekerta Glabelanya bersinar dan kekuatan Dharma melesat dari ujung jarinya ke lentera hijau Astaga! Tiba-tiba, nyala api di lentera hijau melebar dengan liar dan meledak menjadi api Menyerbu ke arah api esensi matahari Api hijau dan emas bertabrakan dan melahap satu sama lain tanpa mengalah Membentuk jalan buntu Mingzen benar-benar tidak sederhana Meskipun lentera hijau adalah senjata kaisar di masa lalu Itu pasti tidak akan bisa melepaskan kekuatan seperti itu Jika pemahaman seseorang tentang agama Buddha tidak cukup dalam Petik 2 Itu benar, ada terlalu sedikit orang yang bisa menekan ras Golden Crow dalam hal api Di antara sembilan ras, hanya garis keturunan naga penerangan dari ras naga yang bisa bertarung melawan ras gagak emas di dao api Golden Feather menyalurkan roh esensinya dengan liar dan api menari-nari di matanya Di bawah pengawasan klan gagak emas, empat pangeran dan para ahli dari enam ras primordial Serta makhluk hidup dari sepuluh ribu ras, dia tidak boleh kalah Tiba-tiba, dua api emas meledak dari mata bulu emas dengan aura yang sangat menakutkan Teknik visual, Flowing Fire Eye Mingzen melihat dua api yang masuk dan tiba-tiba berkedip Menurunkan kepalanya sedikit, dia memancarkan kekuatan yang sangat baik Saat kedua api mendarat di depan Mingzen, mereka padam Ketika kepala bodhisattva diturunkan, ribuan teknik visual dapat dihilangkan Kekuatan tubuh Mingzen melonjak ke lentera hijau dan nyala api hijau meningkat Seketika, itu melahap api esensi matahari bulu emas dan bangkit melawan arus untuk melahap yang terakhir Ekspresi Golden Feather berubah saat dia melebarkan sayapnya dengan tergesa-gesa Bersiap untuk melarikan diri dari jangkauan api hijau Saat itu, suara Mingzen terdengar Segel sumpah hebat Mingzen mengulurkan tangan dan menyulap segel Dharma, menekannya perlahan ke arah bulu emas Kecepatan segel Dharma sangat lambat Namun, Golden Feather merasa seolah-olah dia ditahan oleh kekuatan yang sangat kuat dan tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah gunung raksasa menekannya Segel sumpah agung berisi kekuatan harapan dari si tigar bodhisattva Dia bersumpah bahwa dia hanya akan mencapai kebudaan jika neraka kosong dan semua makhluk hidup dibebaskan Tekadnya yang luar biasa bahkan bisa menaklukkan neraka, apalagi gagak emas berkaki tiga Terhadap segel sumpah besar, kecepatan gagak emas berkaki tiga sama sekali tidak berguna Golden Feather tampak membeku di udara dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat api hijau menelannya Ah! Golden Feather memekik dalam nyala api 10 ribu ras terguncang Banyak pembudidaya yang disegarkan juga Mingzen telah memenangkan pertempuran ini Selanjutnya, dia telah menang melawan ras Golden Crow meskipun ranah kultifasinya lebih rendah Ekspresi Mingzen tidak berubah ketika dia mendengar tangisan tragis bulu emas di dalam api dan dia tidak berniat untuk berhenti Kepala biara Hui Sen dari biara Dapamkara tampak khawatir Cukup! Tiba-tiba, Pangeran Kedelapan berkata dengan dingin Mingzen tidak tergerak Kamu harus memiliki keinginan kematian Tiba-tiba, Pangeran Kedelapan menghilang dari tempatnya Saat dia mengatakan itu, dia sudah tiba sebelum Mingzen dan mengulurkan tangan untuk mengambil yang terakhir Sebelum telapak tangan turun, itu berubah menjadi cakar tajam dari ras Golden Crow Ah! Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan Pangeran Kedelapan, leluhur setengah bela diri, telah menyerang Ini bukan lagi perbedaan ranah kecil Ini adalah penindasan alam kultifasi Mingzen sangat tenang dan kidarahnya melonjak Mengangkatnya ke alam darah tsunami secara instan Dia meninju Pangeran Kedelapan dengan keras di telapak tangan Bang! Mingzen bergidik dan mendengus datar Terhuyung-huyung tiga langkah ke belakang dengan ekspresi sedih Dengan setiap langkah, jejak kaki yang dalam akan muncul di tanah Kekuatan leluhur setengah bela diri terlalu menakutkan Apalagi salah satu dari sepuluh Pangeran gagak emas Itu seperti yang diharapkan para pembudidaya Bahkan jika Mingzen mengalahkan bulu emas Makhluk ras primordial yang lebih kuat akan menonjol Kedatangan leluhur setengah bela diri dari ras primordial adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di alam kultifasi yang sama Biksu kecil, cicipi sun essence fire ku Tiba-tiba, Pangeran ke-8 membuka mulutnya dan memuntahkan nyala api kemasan yang melonjak Mingzen memiliki ekspresi muram dan hanya bisa menyerah untuk membunuh Golden Feather Menarik kembali lentera hijaunya, dia menyalurkan api hijau dan membakarnya ke arah api esensi matahari Pangeran ke-8 Kali ini, nyala api hijau dilahap oleh sun essence fire hampir seketika Api esensi matahari ini mengandung jejak kekuatan suci Api hijau Mingzen tidak bisa bertahan sama sekali The sun essence fire menelan Mingzen dan dia tidak punya tempat untuk mundur Dia mengambil nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mengambil posisi lotus di tanah, melantunkan sutra Seketika, cahaya kemasan memancar dari tubuhnya Itu adalah tubuh sejati Siti Garba The sun essence fire menelan Mingzen dan membakarnya terus-menerus Mingzen menggenggam kedua telapak tangannya dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya kemasan Dia duduk di api dan menyalurkan roh esensinya untuk bertahan dengan sekuat tenaga He he Pangeran ke-8 mencibir dengan dingin, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan Kesadaran roh pangeran ke-8 sangat luas dan kekuatan dharmanya tidak terbatas saat mereka melonjak terus-menerus ke dalam api esensi matahari Api berkobar dan naik lebih dari seratus kaki ke udara Itu meningkat dan melonjak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, menelan sosok Mingzen tak lama kemudian Kerumunan yang bersemangat secara bertahap menjadi tenang ketika mereka melihat bola api Banyak pembudidaya tampak sedih Apakah ada orang lain dari ras manusia? Aura pangeran ke-8 sangat deras saat dia berdiri di udara dan menatap sepuluh ribu ras dengan jijik Siapa yang berani menonjol dan melawanku? Tidak ada yang menjawab Sampah sekali Pangeran ke-8 meludah dengan ekspresi menghina dan mencibir Keberuntungan umat manusia telah habis dan era kaisar kuno telah berlalu Hanya ada kalian sekelompok orang lemah dan pengecut yang tersisa Kamu tidak layak menjadi penguasa daratan Tianhuang Setiap kalimat dari pangeran ke-8 tampaknya menembus hati banyak pembudidaya Ada yang kecewa, ada yang marah, dan ada yang tersinggung Namun, tidak ada yang bisa melangkah maju Itu karena banyak pembudidaya tahu bahwa bahkan jika mereka menonjol Mereka akan dibunuh oleh pangeran ke-8 dengan mudah dan hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri Mereka tidak bisa bertahan sama sekali Jika manusia tidak layak, makhluk rendahan berbulu seperti mu bahkan kurang layak Suara dingin terdengar dari luar, menyebabkan kegemparan Bab 1558, Asura yang mendominasi Orang rendahan berbulu Siapa di dunia ini yang berani menyebut Ras Golden Crow sebagai makhluk rendahan berbulu? Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Suara itu serak dan dalam, tetapi memiliki sihir yang tak terlukiskan Seolah-olah memandang rendah semua makhluk hidup dan ras Siapa itu? Siapa yang berani? Siapa yang akan memiliki keberanian seperti itu? Semua pembudidaya berbalik ke arah suara itu Tidak jauh, seorang kultifator dengan rambut putih berjalan perlahan dengan ekspresi dingin Matanya gelap gulita dan dia menyeret pedang yang digulung dengan ki iblis di tangan kanannya Asura Ini Asura, Yan Bechen Kerumunan berseru Dalam keadaan normal, murid tituler sekte Asura adalah Asura Sementara Yan Bechen sudah meninggalkan sekte tersebut Namun, pada generasi ini, di hati semua pembudidaya di daratan Tianhuang Tidak peduli siapa murid tituler sekte Asura Hanya ada satu orang yang adalah Asura Ini adalah satu-satunya orang yang layak menyandang gelar Asura juga Banyak pembudidaya tampak lega ketika mereka melihat siapa itu Asura mungkin satu-satunya di dunia dengan keberanian seperti itu Asura adalah satu-satunya dengan keberanian seperti itu Asura adalah satu-satunya yang berani mengucapkan kata-kata rendahan berbulu di depan ras gagak emas Asura Pangeran ke-8 memiliki ekspresi gelap dan berkata dengan dingin Saya tidak peduli siapa Anda Di mataku, kamu sudah menjadi orang mati Batuk Saat itu, Tuan Muda Arcanegos terbatuk dengan lembut Dia secara bertahap berdiri dan berkata dengan lambat Asura, aku mengenalmu Awalnya, kamu hanya murid tituler dari sekte Asura Namun, karena keadaan yang tak terduga Anda kehilangan kekasih Anda dan memahami makna mendalam dari sutra kebencian secara tidak sengaja Kekuatan tempurmu meningkat secara eksponensial dan kamu berubah sepenuhnya Berubah menjadi Asura sejati Petik 2 Selama bertahun-tahun, kamu telah dihina oleh para dewa, Buddha, dan iblis Bahkan sekte Asura tidak dapat mengakomodasi Anda Saya ingin tahu mengapa Anda ada di sini Petik 2 Aku di sini karena aku ingin membunuh Yan Bechen menjawab dengan acuh tak acuh Tuan Muda Arcanegos tersenyum lembut Tidak ada tempat tersisa untukmu di dunia kultivasi dan sekte super ini adalah musuhmu Tepatnya, Anda harus berada di pihak kami Petik 2 Teng Luo, Dewi Xiao Xiang dan yang lainnya menoleh untuk melihat Semua orang dapat dengan jelas mengatakan bahwa Tuan Muda Arcanegos sedang mencoba untuk mengikat Yan Bechen Karena itu, mereka tidak bisa tidak melihat yang terakhir itu sedikit lagi Setelah kedatangan enam ras primordial, Tuan Muda Arcanegos telah menonton dari selas-sela tanpa mengucapkan sepatah katapun Sekarang dia menonjol dan ingin mengikat manusia, jelas bahwa orang ini luar biasa Saya adalah seseorang yang paling menghargai bakat Tuan Muda Arcanegos berkata, jika Anda bersedia bergabung dengan ras penyihir Saya dapat menjamin bahwa saya akan memperlakukan Anda sebagai anggota klan dan memberi Anda rasa hormat yang cukup Enam ras primordial sangat sombong dan memandang semua makhluk hidup dari 10 ribu ras sebagai semut Terlebih lagi bagi Tuan Muda dari ras primordial Tapi sekarang, Tuan Muda Arcanegos berdiri untuk mengundang Yan Bechen secara pribadi dan bahkan membuat janji, jelas betapa tulusnya dia Hal terpenting bagi Tuan Muda Arcanegos untuk mengikat Yan Bechen adalah potensi yang terakhir Kebencian kaisar iblis adalah eksistensi kedua setelah kaisar manusia Adapun Yan Bechen, dia hampir seperti kebencian kaisar iblis kedua dan bahkan mungkin lebih kuat Tentu, aku bisa bergabung dengan ras penyihir Yan Bechen berhenti sejenak, pergi dan bunuh sekelompok makhluk rendahan berbulu itu dulu Lampu hijau berkedip di mata Tuan Muda Arcanegos Banyak pembudidaya tidak bisa berkata-kata Asura mungkin satu-satunya di dunia yang berani mengatakan hal seperti itu Hantu misterius Pangeran kedelapan berkata dengan dingin, aku memberimu wajah dengan membiarkanmu berbicara dengannya begitu lama, tapi beraninya dia mempermalukan ras gagak emas seperti ini Kamu tidak bisa melindunginya Saya hanya ingin memberinya kesempatan karena saya menghargai bakatnya Tuan Muda Arcanegos tersenyum dan berkata dengan dingin, karena dia tidak tahu bagaimana menghargainya, semuanya, lakukan sesukamu Karena aku tidak bisa menggunakan pedang yang tiada taranya, lebih baik aku menghancurkannya Pangeran kedelapan berbalik dan mengukur Asura Sambil menyeringai, dia berkata dengan sinis Asura, aku sedang berpikir tentang bagaimana aku akan menyiksamu setelah menekanmu Saya akan Kamu terlalu banyak bicara Tiba-tiba, Yan Bechen menyela pangeran kedelapan dan menebas secara terbalik ke arah yang terakhir Cahaya hitam merobek udara dan melepaskan aura kematian yang menyesakkan Sinar kebencian ibliski berputar-putar dan menelan pangeran kedelapan secara instan Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa menakutkannya tebasan itu Seolah-olah semuanya gelap dalam sekejap Pupil pangeran kedelapan mengerut dan ekspresinya berubah, menunjukkan sedikit ketakutan di matanya Sudah lama sejak dia merasakan aura kematian yang dekat Sebelum tebasan itu turun, dia merasa seolah-olah dia setengah langkah menuju gerbang kematian Tepat di depan makhluk hidup dari 10 ribu ras, pangeran kedelapan tiba-tiba menjerit dan menghilang dari tempatnya Digantikan oleh gagak emas berkaki tiga raksasa Menjerit Gagak emas berkaki tiga terbakar dengan nyala api yang tak tertandingi dan menjulurkan cakar ketiganya Yang terkuat untuk meraih sabar iblis kebencian Kaki ketiga itu adalah serangan terkuat dari ras Golden Crow Saat itu, itu adalah kaki ketiga pangeran ketiga gagak emas yang memaksa keluar cakar Phoenix Surgawi Susimo Dentang The Hatred Vien Sabar berdiri di kaki ketiga dan mengeluarkan suara metalik Segera setelah itu, kabut darah keluar dari udara Kaki gagak emas raksasa yang mengancam terlempar ke udara Pada saat yang sama, tangisan tragis pangeran kedelapan terdengar Makhluk hidup dari 10 ribu ras terkejut ketika mereka melihat semuanya dengan tak percaya Kaki gagak emas pangeran kedelapan dipotong oleh sabar iblis kebencian Kaki ketiga dari ras gagak emas seperti mata surgawi dari ras mata surgawi Sangat sulit untuk disembuhkan setelah lumpuh Tebasan tunggal dari Asura itu melumpuhkan setidaknya setengah dari kultivasi pangeran kedelapan Asura Para pembudidaya sangat bersemangat Sebelumnya, pangeran kedelapan bahkan tidak perlu menyulap wujud aslinya untuk menekan mingsen Tapi sekarang setelah Asura turun, meskipun pangeran kedelapan telah kembali ke wujud aslinya Dia masih terluka parah Asura, kamu sudah selesai Pangeran kedelapan berhenti dan berkata dengan dingin Karena kamu mematahkan salah satu kakiku Aku akan mengulitimu, mencabut uratmu dan membakar tulangmu menjadi abu Aku akan memenjarakan jiwamu dan menyiksamu selama seribu tahun Ekspresi Yan Bei Chen tidak berubah seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa Setelah menebas, dia tidak berhenti sama sekali dan turun sekali lagi seperti bayangan Ketika dia melihat itu, pangeran kedelapan ketakutan Tidak baik, pangeran kedelapan ketakutan, orang ini ingin membunuhku Tidak heran mengapa pangeran kedelapan ceroboh Dia benar-benar tidak menyangka Asura begitu berani untuk memburunya tanpa henti setelah memotong kakinya Bahkan ras primordial lainnya tidak mengharapkan ini, apalagi dia Pangeran kedelapan didukung oleh seluruh ras gagak emas dan enam ras primordial Orang ini sudah dalam sup panas setelah melukai pangeran kedelapan dengan parah Sekarang, dia bahkan bertekad untuk membunuh pangeran kedelapan Asura, beraninya kamu Pangeran ketujuh sangat marah dan segera kembali ke wujud aslinya Mengepakkan sayapnya, dia turun dari langit dan menerjang ke arah Yan Bechen Di antara empat pangeran, pangeran ketujuh adalah yang terkuat Pangeran kesembilan dan kesepuluh mengikuti di belakang Tindakan Asura membuat marah ras gagak emas dan tiga pangeran menyerang pada saat yang sama Bab 1559, Pertempuran Chaotik Huff Ekspresi Yan Bechen tidak berubah saat ki darahnya melonjak, melepaskan aura penuh leluhur setengah bela diri Melambaikan sabar iblis kebencian ke depan, dia berteriak, kebencian tanpa batas Neraka tanpa batas Tebasan itu melepaskan aliran ki iblis yang kaya Niat pedang yang menakutkan turun dan menyelimuti empat pangeran dari ras gagak emas Kebencian melonjak tanpa henti dengan niat membunuh deras yang menyerupai api penyucian Sebenarnya, tebasan itu telah melampaui kebencian kaisar iblis Yan Bechen menyatu dengan dua teknik budidaya sekte iblis, sutra asura dan sutra kebencian Dia adalah satu-satunya yang bisa menggabungkan kedua teknik kultifasi itu dengan sempurna Kebencian dan niat membunuh dilepaskan sepenuhnya dari tebasan itu Hati-hati, semuanya Pangeran ketujuh berteriak dengan ekspresi muram Melekat, dentang Suara benturan logam bisa terdengar di udara Tebasan Yan Bechen bertahan melawan tiga pangeran yang menyerang ke depan, memblokir semua serangan mereka Api esensi matahari yang dilepaskan oleh ketiga pangeran itu dilahap oleh ki iblis kebencian dan ki iblis asura juga dan tidak bisa merembes keluar api apapun Yan Bechen melangkah maju dengan ekspresi dingin The Hatred Vien Saber merobek udara dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam, menebas pangeran kedelapan Wajah pangeran kedelapan pucat saat dia melepaskan teknik melarikan diri dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, melarikan diri kekejauhan Of! Kilatan darah muncul Tepat di depan semua orang, gagak emas berkaki tiga raksasa dibelah menjadi dua dari tengah oleh seberkas cahaya hitam Darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran dan organ-organnya tumpah ke tanah dengan bau darah yang menyengat Tidak peduli seberapa cepat teknik melarikan diri pangeran kedelapan, dia tidak bisa menandingi pedang asura Tebasan itu membelah pangeran kedelapan menjadi dua Roh esensi pangeran kedelapan bahkan tidak bisa melarikan diri dan dihancurkan oleh satu tebasan, mati di tempat Set! Terengah-engah bisa terdengar dari kerumunan Banyak pembudidaya tercengang kaget Asura terlalu kuat Terlepas dari kenyataan bahwa dia melukai pangeran kedelapan dengan parah Dia bahkan berhasil membelah yang terakhir meskipun dikelilingi oleh serangan dari tiga pangeran lainnya Untuk beberapa alasan, banyak pembudidaya merasakan pompa darah mereka ketika mereka melihat itu Dalam kegelisahan mereka, mereka mencengkeram tinju mereka dan berharap mereka bisa bergegas keluar dan berdiri bahu-membahu dengan asura Terlalu banyak pembudidaya terbunuh ketika enam ras primordial turun sebelumnya Namun, sejak awal, tidak ada pembudidaya yang berani melangkah maju atau menegakkan keadilan bagi para pembudidaya yang mati Tapi sekarang, asura telah tiba Asura tidak ada di sini untuk menegakkan keadilan atau mencari ganti rugi bagi orang lain Asura hanya ingin membunuh Namun, itu sudah cukup Siapa bilang ras manusia tidak memiliki paragon atau inkarnasi monster Ledakan Pangeran kedelapan sudah mati Di medan perang, kekuatan bola api yang membakar berkurang secara signifikan dan sesosok tubuh merobek api Turun ke hadapan semua orang sekali lagi, itu adalah Mingzen Mingzen belum mati Kerumunan berseru dan banyak pembudidaya senang Awalnya, banyak pembudidaya berpikir bahwa Mingzen sudah terbakar menjadi abu setelah dimurnikan oleh api pangeran kedelapan begitu lama Untuk berpikir bahwa dia masih hidup Saat itu, Teng Lingzi memasukkan karakteristik Dharma Mingzen ke dalam labu darah takdir untuk disempurnakan selama 10 tahun penuh tanpa bisa memperbaiki yang terakhir Meskipun api esensi matahari pangeran kedelapan sangat kuat, ia tidak dapat melakukan apapun pada tubuh emas Siti Garbanya yang ditopang oleh lentera hijau Pangeran ketujuh berdiri di udara dan memandangi mayat pangeran kedelapan dengan dingin saat dua api emas menyala di matanya Menjerit Pangeran kesembilan mengangkat kepalanya dan menangis dengan ekspresi sedih Menjerit Ratusan gagak emas kembali ke bentuk aslinya dan mengelilingi mayat pangeran kedelapan di udara, menangis tanpa henti Asura, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu Pangeran ketujuh meraum dan berubah menjadi tombak yang menyala-nyala, menyerbu ke arah Yan Bechen Tombak itu merobek udara dan kekuatan Dharma di kehampaan terbakar Pada saat yang sama, pangeran kesembilan dan kesepuluh menyerang Tiga pangeran melepaskan seni Dharma dan bergabung untuk menyerang Yan Bechen Ekspresi Yan Bechen tidak berubah saat dia menggunakan pedang iblis kebencian dan menggabungkan teknik pedang sutra kebencian dan sutra asura dengan sempurna Setiap tebasan tunggal berisi dua maksud pedang Bahkan ketiga pangeran tidak berani menghadapinya dan harus menghindarinya Untuk pertempuran tingkat ini, bahkan Ming Zen tidak bisa ikut campur, apalagi yang lain Huff Ji Cheng Tian mencibir, ras Golden Crow benar-benar tidak tahu malu Sebelumnya, mereka bahkan berbicara tentang pertarungan yang adil Saat mereka melihat bahwa mereka tidak bisa menang, mereka bergabung Jangan khawatir Leng Rowe berkata perlahan, asura terlalu kuat Bahkan dengan kekuatan gabungan dari tiga pangeran gagak emas, mereka ditekan olehnya Menjerit Pangeran ketujuh menangis sekali lagi Situasi di medan perang berubah seketika Seolah-olah mereka telah menerima perintah, ratusan gagak emas berkaki tiga Yang berputar-putar di cakrawala menyerang satu demi satu, menyemburkan aliran api esensi Matahari yang membakar ke arah Yan Bei Chen Kerumunan itu gempar Ini bukan lagi serangan kelompok tiga orang Mereka mengumpulkan kekuatan ras untuk memusnahkan asura Ming Zen menarik nafas dalam-dalam dan bergabung dengan medan perang sekali lagi Bertarung melawan gagak emas Seorang gadis berbaju merah muda keluar dari sekte gadis murni dari sekte iblis Dia melepas kerudungnya dan tersenyum pada gagak emas Sebuah ledakan terdengar di benak gagak emas dan matanya langsung melebar Terpesona oleh senyum gadis berbaju merah muda itu Gadis berbaju merah muda itu adalah gadis murni dari sekte iblis, Iblis Ji Mata Iblis Ji bersinar terang saat dia berkata dengan lembut, pergi dan bunuh dia Iblis Ji menunjuk ke gagak emas berkaki tiga lainnya di samping gagak emas dan memerintahkan Ketika gagak emas yang disihir olehnya mendengar perintah itu Matanya menunjukkan ekspresi yang bertentangan saat dia mengerutkan kening dan jatuh kesakitan Demones Ji sedikit mengernyit Meskipun teknik sihirnya bisa menyihir gagak emas berkaki tiga Itu memicu garis bawah di hati yang terakhir dengan memintanya untuk membunuh sesama klannya Membunuh Dua gagak emas berkaki tiga memperhatikan itu dan menyerang iblis Ji Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, teknik sihir Iblis Ji pasti bisa melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan Misalnya, bahkan jika dia tidak bisa memerintahkan gagak emas berkaki tiga sebelumnya untuk membunuh sesama klannya Iblis Ji dapat membunuh gagak emas dengan mudah Namun, melawan pengepungan ratusan gagak emas berkaki tiga, kekuatan yang bisa dilepaskan oleh Iblis Ji juga terbatas Dia hanya bisa menahan beberapa gagak emas berkaki tiga dengan langkah indahnya Namun, itu hampir dapat diabaikan melawan ratusan gagak emas berkaki tiga Ledakan Batang emas yang sangat tebal turun dari langit dan menabrak bagian belakang gagak emas berkaki tiga, menghancurkannya menjadi berkeping-keping Roh esensi dari gagak emas berkaki tiga melarikan diri tetapi ditahan oleh keranjang hitam berisi lubang yang turun dari langit Sinar cahaya kemasan meledak dan api yang mengamuk membakar di keranjang besi hitam Membakar roh esensi gagak emas menjadi abu secara instan Pada titik pertempuran ini, gagak emas berkaki tiga lainnya telah jatuh Bab 1560, bunuh Membunuh Membunuh Semua makhluk hidup terguncang Sampai titik pertempuran ini, hanya Asura yang memiliki kekuatan untuk membunuh ras gagak emas dan dia adalah satu-satunya yang berani melakukannya Memikirkan bahwa gagak emas berkaki tiga lainnya akan mati di medan perang Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menoleh Lima sosok turun dari langit dan memasuki medan perang untuk melawan banyak gagak emas berkaki tiga Yang paling mencolok adalah kera yang tingginya puluhan kaki dengan bulu panjang di sekujur tubuhnya Matanya memerah saat ia memukul dadanya dan menghentakkan kakinya Mengaung ke langit saat ia mengayunkan tongkat emasnya dengan ki iblis yang deras Kera raksasa itu sangat tangguh dan kejam Meskipun dikepung sepuluh gagak emas berkaki tiga, itu masih nyaman dan melepaskan serangan balik yang kuat Dalam hal kekuatan, gagak emas berkaki tiga bukanlah tandingan kera raksasa Di samping kera raksasa itu ada seekor harimau yang bersinar dengan busur listrik Cakarnya tajam dan bertarung dengan sengit melawan gagak emas berkaki tiga yang menari di udara Seekor bangau berputar-putar di udara dengan api yang membakar tubuhnya juga Garis keturunannya dipenuhi dengan aura bifang Seekor singa emas meraung dengan kekuatan yang menakutkan Di antara empat iblis, ada rubah yang tampaknya lemah dan kurus Itu memiliki bulu merah menyala yang bersinar dengan kilau kristal Rubah kecil mencengkeram keranjang hitam pekat dengan erat memanfaatkan saat-saat yang tepat untuk menyerang Gagak emas berkaki tiga sebelumnya dibakar sampai mati oleh keranjang hitam itu Monyet, harimau roh, king-king, singa emas, dan rubah kecil menonjol dan bergabung dalam pertempuran Itu mereka Ketika master sekte dari sekte biduk surgawi melihat monyet dan yang lainnya Dia tiba-tiba berdiri dan menyatakan Rekan taois dari ras primordial, lima binatang ini adalah saudara kandung dari desolate marsial dan tabu di Fein Hall Apa yang sedang kamu lakukan? Palace Lord of Enigma Palace bertanya dengan marah Ji Cheng Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Sekte biduk surgawi menyaksikan dengan santai ketika manusia diganggu Sekarang kami mendapat bantuan dari saudara iblis ini Kalian mengkhianati mereka alih-alih mengungkapkan rasa terima kasih Petik 2 Fufu Master sekte dari sekte biduk surgawi mencibir Mereka hanya beberapa binatang Asura adalah orang yang ceroboh dalam hal ini dan membunuh pangeran kedelapan gagak emas Itu hanya tepat baginya untuk membayar dengan nyawanya Tepat sekali Master sekte dari sekte bumi jahat menganggup juga Jika bukan karena Asura, 10 ribu racemid akan diadakan dengan lancar sejak lama Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ketika mereka mendengar itu, Ji Cheng Tian bukan satu-satunya Bahkan Master Sekte Lembah Snowdrift Sekte Cakrawala Ungu, Biara Dapamkara, Biara Berlian dan yang lainnya melotot dengan marah Jika Asura tidak datang, umat manusia akan menderita penghinaan yang tak terbayangkan Sementara Sekte Super berdebat, 5 ras primordial lainnya tenang Awalnya, 5 ras primordial hanya ingin menonton pertunjukan dan menunggu situasi berkembang Namun, ketika mereka mendengar bahwa monyet dan yang lainnya adalah saudara dari Desolate Marsial Mereka tertarik Desolate Marsial mungkin sudah mati Teng Luo mengusap dagunya dan tiba-tiba berkata Bahkan jika kita tidak bisa membunuh Desolate Marsial untuk melampiaskan frustrasi kita Tidak buruk membunuh saudara kandungnya juga Haruskah kita turun dan bermain juga untuk meregangkan tubuh kita? Teng Luo mengjilat bibirnya Aku sedikit lapar, aku bisa menangkap beberapa makanan untuk dimakan Safagei tidak bergerak dan tidak berniat untuk bangun Raksasayu memejamkan mata dan beristirahat juga Seolah-olah dia tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan Tatapan Dewi Siausiang mendarat di Iblis Ji Tiba-tiba, dia berdiri dan berkata dengan dingin Serahkan Iblis wanita itu padaku Oh Teng Luo bertanya Rekan Taui Siausiang, mengapa Anda tertarik pada seorang wanita? Aku tidak bisa melihat siapapun yang memiliki wajah lebih cantik dariku Dewi Siausiang berkata dengan acuh tak acuh Namun, jika ada, aku akan menghancurkannya secara pribadi Kejam, aku menyukainya Teng Luo tertawa terbahak-bahak Tuan Muda Arcanegos berdiri perlahan juga Dia memandang Asura di udara dan berkata dengan dingin Sepertinya aku harus berurusan dengannya secara pribadi Di Medan Perang Meskipun lima bersaudara, Demones Ji dan Ming Zen terlibat Itu tidak banyak mempengaruhi situasi Gagak emas berkaki tiga yang mereka tahan berjumlah kurang dari 50 Dengan kata lain, sebagian besar gagak emas berkaki tiga Termasuk tiga pangeran gagak emas Masih menyerang Yan Bei Chen dengan liar Terhadap serangan yang begitu menakutkan Aura Yan Bei Chen terus meningkat Semakin kuat kebencian di hatinya Semakin kuat kekuatan sutra kebencian Bahkan ratusan gagak emas, termasuk tiga pangeran, tidak dapat menekannya Kebencian Yan Bei Chen meraung dengan tragis dan matanya hitam pekat seperti tinta Melambaikan sabar iblis kebencian Aliran ki iblis kebencian berputar di sekitarnya Mereka kaya dan luas, melahap banyak seni dharma terus-menerus Uff Sebuah luka muncul di tubuh Yan Bei Chen oleh gagak emas berkaki tiga Namun, Yan Bei Chen menebas secara terbalik dan membunuh gagak emas berkaki tiga Satu luka sebagai ganti nyawa gagak emas berkaki tiga Uff Luka dalam muncul di dada Yan Bei Chen yang berlumuran darah Namun, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit Dia menebas secara terbalik dan mengiris gagak emas berkaki tiga menjadi dua Roh esensi dari gagak emas berkaki tiga dilahap oleh ki iblis kebencian dan mati di tempat Membunuh 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 Yan Bei Chen telah kehilangan rasionalitasnya sepenuhnya dan berada di alam niat kebencian Dimana dia tidak bisa merasakan sakit atau tekanan Hanya ada kebencian tak berujung yang tersisa di hatinya Dia hanya ingin membunuh semua makhluk hidup di hadapannya Lebih banyak luka muncul di tubuh Yan Bei Chen Namun, jumlah Golden Cross berkaki tiga yang mati di bawah Hatred Vien Sabre juga meningkat Tanah dipenuhi dengan mayat gagak emas berkaki tiga Ada seratus dari mereka dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan Apa yang kalian tunggu? Suara pangeran ketujuh terdengar, agak cemas Dia tahu betul bahwa ketika Yan Bei Chen memasuki ranah niat kebencian sepenuhnya Kebenciannya tidak terbatas dan kekuatannya tidak ada habisnya Menyebabkan kekuatan tempurnya meningkat tanpa batas Kecuali staminanya habis, tidak ada orang yang bisa bertahan melawan serangannya Kembali di perang kuno, Vien Emperor kebencian jatuh ke alam niat ini Dan banyak ahli dari Ras Primordial mati karena Hatred Vien Sabre Tuan Muda Arcanegos tersenyum lembut dan berjalan menuju Yan Bei Chen Mata hijaunya yang mengerikan bersinar dengan kilatan aneh yang dipenuhi dengan kekuatan jahat Saat berikutnya, gagak emas berkaki tiga sebelum Yan Bei Chen menghilang Sebagai gantinya adalah tampilan belakang yang familiar Pian Ran Yan Bei Chen tercengang dan berseru secara naluriah Saudara Yan, ini aku Aku tidak mati Sosok cantik itu berbalik dan tersenyum lembut pada Yan Bei Chen, berkata dengan suara lembut Yan Ran, kamu belum mati Kamu tidak mati Yan Bei Chen gelisah dan air mata panas mengalir di wajahnya saat dia meletakkan Sabre kebencian di tangannya Dentang, dentang Merasakan bahaya, Hatred Vien Sabre berdengung dan gemetar, memperingatkan berulang kali Yan Bei Chen telah sepenuhnya jatuh ke dalam ilusi ini dan tidak bisa melepaskan diri Asura Setelah memperhatikan itu, Iblis Ji tampak cemas Dalam sekejap, dia ingin bergegas ke sisi Yan Bei Chen dan membantunya keluar dari ilusi Saat itu, sesosok muncul di depan Demones Ji Dengan ekspresi acu tak acu, Dewi Xiao Xiang menatap Iblis Ji dengan sedikit rasa iri di matanya Iblis, aku lawanmu 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 Iblis, aku lawanmu